teman-teman sahabat LBD channel kali ini saya akan merangkai sebuah box panel lagi kali ini kapasitasnya lebih besar disini saya menggunakan inverter 1500 merek shower tipenya FPC 1500B ini 24V kemudian ini ATS nya, saya pakai yang tanpa jeda lalu SCC nya ini 30A, saya pakai epiver yang ekstra kemudian ini kabel DAC nya sudah saya siapkan ya nanti untuk merampikan kabel-kabel nya supaya lebih rapi kemudian disini LVD nya ini nanti relay nya ini soket nya sudah saya pasang untuk manajemen baterai nya supaya bisa cut off nanti di voltage yang kita tentukan, kemudian disini terminal input PLN nya dan disini nanti output yang ke instalasi rumah nya selanjutnya kita pasang kabel yang ke saklar nya inverter nah ini saklar nya kita biarkan tidak perlu dicopot kemudian saya pakai kabel yang warna merah ini saklar ini memiliki dua kaki nah kabel yang merah ini dua ini kita solder disini nah ini dia teman-teman sudah saya solder kemudian keluar melalui ventilasi yang disini lalu kita hubungkan ke relay nya lewat jalur disini terhubung ke relay disini ini kita pasangnya di terminal 1 dan 3 nanti kabel yang 2 ini nah ini nanti LVD nya akan mendrive mendrive si relay ini untuk meng cut off ketika tegangan baterai sudah mencapai batas bawah oke teman-teman sekarang kabel yang dari saklar nya inverter sudah saya pasang di socket relay ini di terminal 1 dan 3 kemudian untuk saklar ini sendiri kita biarkan di posisi off posisi mati karena tugas dari saklar ini akan digantikan oleh relay ini ya untuk mematikan atau menghidupkan inverter nya nanti dikerjakan oleh relay atas perintah dari LVD ini sesuai dengan voltase yang kita setting nanti sekarang kabel yang dari sini output nya inverter ini yang sudah 220V untuk kabel fasanya saya masukkan melalui MCB sini ini MCB nya inverter menuju ke ATS kemudian output nya dari MCB ini saya masukkan di terminal R di ATS ini kemudian netral nya langsung ke sini di terminal N disini saya menggunakan inverter nya atau PLTS nya sebagai energi listrik yang utama makanya saya masukkan dari terminal atas disini yang dari bawah nanti PLN nya sebagai cadangan kita lanjutkan pasang kabel output dari ATS ini terminal nya ini di bagian bawah sini kiri fasa kanan netral kemudian kabel nya masuk ke sini ke bawah nah di bawah sini saya sudah siapkan terminal nya untuk sebagai output nanti akan terhubung ke instalasi rumah kemudian untuk lebih lengkap nya tentang cara pemasangan ATS ini berikut cara pasang lampu pilot maupun indikator nya saya sudah cantumkan link videonya di bagian deskripsi video selanjutnya kita pasang kabel input dari terminal input PLN ini ya kabel hitam sama biru ini saya lanjutkan naik ke sini nah yang netral nya langsung ke terminal N disini ya sebelah kiri ini kemudian yang hitam yang fasa saya masukkan dulu ke MCB yang kanan ini MCB nya PLN kemudian output MCB kabel hitam ini balik lagi ke sini lalu masuk ke sini disini input fasa dari PLN nya atau listrik cadangan sekarang saya lanjutkan pemasangan kabel antara LVD dan relay DC ini dari Vout LVD yang positif saya pasang di saya hubungkan ke terminal nomor 2 relay DC kemudian yang Vout negatifnya kabel yang hitam ini saya pasang di terminal nomor 7 relay DC ini yang berfungsi nanti untuk mengaktifkan relay nya untuk lebih detail tentang cara pemasangan lvd ke relay berikut ke inverter untuk link videonya sudah saya santumkan juga di bagian deskripsi video teman-teman ini dia rangkaian yang tadi sudah saya masukkan ke dalam box panel nah untuk sistem pendinginan nya box ini ini menggunakan 2 kipas 1 kipas dari atas ini menarik udara dari luar untuk dimasukkan ke dalam kemudian kipas yang kedua saya taruh di pojok kiri bawah ini untuk menarik udara yang panas di dalam box untuk dihembuskan keluar nah untuk mengontrol suhunya saya menggunakan termostat STC1000 ini sudah saya install disini lebih detil tentang cara pasang termostat ini saya juga sudah upload videonya dan link videonya saya sudah taruh di bagian deskripsi video nah kemudian untuk pembacaan energi yang terpakai kemudian pembacaan ampere baterai voltase baterai dan lain sebagainya saya menggunakan voltmeter yang V-spare PZEM 015 ini baru saya pasang kabel yang untuk power menyalakan voltmeter ini kabel merah hitam ini nah ini ujungnya disini nanti ini akan turun saya pasang di MCB yang dari baterai kemudian disini masih ada dua kabel lagi ini ya terminal yang ketiga dari atas sama yang keempat dari atas itu biru dan kuning nanti saya akan pasang nah itu terhubung ke baterai ke sun resistor nya nanti baik teman-teman sekarang box panel ini sudah siap untuk saya tes segalanya sudah saya siapkan ini untuk tes beban nanti saya pakai sebuah strika nah ini kabel-kabelnya masih berantakan ya karena saya untuk testing saja jadi masih amburadul yang penting bisa nyala dulu nah ini akinya pinjam akimobil satu ya satunya akimobil bekas equalizer sudah dipasang nah ini karena akinya satunya soat jadinya ini nyala terus nah itu solar panelnya saya tahu di depan cukup dua ya untuk testing saja sekarang saya nyalakan sesuai dengan urutannya ini yang pertama adalah MCB antara SCC dan baterai ya SCC nya sudah mau nyala nah sekarang MCB dari PV PV ke SCC nah ini sudah muncul ya lembang solar panelnya di SCC dan terakhir saya nyalakan MCB ke baterai dan dari baterai ke inverter nah ini LVD sudah mulai menyala nah itu ada suara beep dari inverternya 28 volt ya voltase baterai sekarang kondisi sedang di charge nah sini kita pantau coba dari dua panel tersebut ini pagi ini jam 10 75 watt ini masuk voltase dapat 41 3 volt 1 8 ampere nah sekarang saya nyalakan ini MCB yang ke dari inputnya PLN nah ini dari yang PLTS sorry dari inverternya voltase terendah baterainya ini saya setting di 24 volt dan menyala kembali di 25 5 volt kita cek ya settingannya itu 24 volt untuk cut off nya kemudian hidup kembali tambah 1 5 ya jadi 24 tambah 1 5 menjadi 25 5 inverternya on lagi oke sekarang kita lanjut ke menyalakan beban nah tadi di awal rencananya saya pakai sebuah strika karena terlalu besar ya lumayan 350 watt jadi mengingat ini baterainya satunya udah gak sehat jadi terlalu cepat voltasenya drop jadi kurang enak untuk mengetesnya jadi saya gantikan dengan sebuah kipas dan sekarang saya akan menyalakan ini kipasnya nah itu kipas sudah menyala voltase sekarang di 25 9 nah untuk mempersingkat waktu saya akan matikan MCB antara PV dan SCC supaya mau turun ya voltasenya nah sekarang udah turun 24 6 5 turun terus apakah nanti di 24 0 nanti LVD ini akan meng-cut off sehingga inverter ini akan otomatis mati dan ATS ini akan memindahkan penggunaan listrik ke listrik cadangan disini saya pakai PLN sebagai cadangan ya voltasenya 24,1 kita tunggu karena kita setting di 24,0 biasanya di 23,9 maka LVD ini akan cut off nah itu sudah berpindah ya sudah berpindah ke PLN lagi nah barusan sudah kita praktekkan ketika baterainya mencapai 24V inverter mati dan ATS memindahkan ke PLN nah sekarang kita akan coba kebalikannya ketika voltase ini kita naikkan lagi maka ATS akan memindahkan lagi ke daya listrik yang utama yaitu inverter nah kita lihat perubahannya kita nyalakan dulu bebannya nah untuk menaikkan voltase ini saya akan nyalakan lagi MCB yang antara PV ke SCC saya setting di 25,5 nah sekarang ini 25,1 nah itu sudah langsung pindah ya ke PLTS lagi ke inverter lagi yang menyuplai daya listrik ke beban teman-teman sekarang kita cek fungsi komponen pendukung lainnya seperti kipas pendingin ya ini kipas yang atas sudah berfungsi sudah menyala dan kipas yang bawah disini sudah menyala juga kemudian untuk pengontrol suhunya saya gunakan termostat STC 1000 dan voltmeternya ini saya pakai yang PZ EM 015 itu ya tampilannya lampu pilot ini menandakan PLTS yang sedang aktif nah yang hijau ini PLN sekarang sedang tidak terpakai oke teman-teman cukup sekian dulu untuk video kali ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih